Intro Halo Traders, berjumpa kembali dengan Jules Allens dalam VB's Morning Call. Bursa Amerika Serikat dini hari tadi ditutup meningkat yang membawa Dow Jones dan S&P 500 naik ke posisi yang paling terbaik dikarenakan sikap positif investor terhadap dukungan Janet Allen untuk mempertahankan program stimulus Amerika Serikat. Dilaporkan Departemen Tenaga Kerja merilis klaim pengangguran pada minggu terakhir 9 November dimana turun Rp2.000 ke posisi Rp339.000. Berikut Indonesia Bursa Amerika pada tumpuan penutupan dini hari tadi pagi dimana Dow Jones naik 0,34% ke posisi Rp15.876.22 S&P 500 naik 0,48% ke posisi Rp1.790.62 Nasdaq naik 0,18% ke posisi Rp3.972.74 IHSG naik 1,52% ke posisi Rp4.367.371 Minyak dilaporkan turun 0,1% dikarenakan pasokan minyak yang naik di Amerika Serikat Untuk perangan bursa Asia pagi hari ini mendapat dorongan kuat dari positifnya bursa saham Amerika Serikat Nikkei naik 1,05% ke posisi Rp15.033.10 Indeks Kospi naik 1,28% ke posisi Rp1.992.71 Bursa Australia ASX 200 naik 0,37% ke posisi Rp5.375 Demikian Vibis Morning Call pada pagi hari ini Semoga bermanfaat Happy trading Salam Vibis Terima kasih telah menonton!